BAB 196-200 BAB 196, tamparan wajah yang mengagumkan. Seorang Zihau ingin pergi. Tentu saja dia ingin meninggalkan agensi seperti ini. Jika dia tetap tinggal, dia hanya menunggu untuk dihancurkan. Tetapi jika An Zihau pergi, apa yang akan terjadi pada Tang Ning? Tang Ning masih menjadi model Cheng Tian. Mendengar bahwa An Zihau ingin pergi, para reporter perlahan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dia tidak bisa disalahkan karena ingin pergi. Lagi pula, dia sudah mengungkapkan semua rahasia Cheng Tian. Terlepas dari apakah yang dia katakan adalah kebenaran, Cheng Tian pasti akan menderita kerugian. Setiap insiden yang disebutkan An Zihau pasti akan meninggalkan noda permanen pada Cheng Tian. Karena An Zihau sudah mencapai titik ini dengan Lansi, tidak mungkin dia bisa terus bekerja dengannya. An Zihau, apakah menurutmu setelah meninggalkan Cheng Tian, ada orang lain yang menginginkanmu? Kamu mengabaikan kepentingan perusahaan dan mengungkapkan rahasia kami. Apakah menurutmu kamu dapat melanjutkan di industri ini? Lansi bertanya. Suaranya tajam tapi gemetar dan kata-katanya kasar dan tidak menyenangkan. Tidak ada yang menginginkanmu. Tidak ada. Lansi meraung dari belakang pengawal. Tapi, jadi apa? Ekspresi Zihau tidak pernah setenang ini. Semua perjuangan dan rasa sakit yang dia alami, akhirnya di masa lalu. Jadi, An Zihau hanya tersenyum ketika menanggapi Lansi, karena saya telah memutuskan untuk meninggalkan Cheng Tian, saya tidak berniat melanjutkan sebagai manajer. Lansi, kamu menghabiskan seluruh hidupmu untuk mencoba mengendalikan orang lain, namun kamu tidak pernah berhasil. Dalam prosesnya, kamu malah kehilangan dirimu sendiri. Suara An Zihau lembut dan tegas. Dari saat dia mengumumkan dia akan pergi, dia sudah dilahirkan kembali. Pada akhirnya, An Zihau berbalik menghadap para reporter untuk terakhir kalinya dan membungkus sebelum melihat ke arah Tang Ning dan berkata, Tang Ning adalah wanita yang benar-benar luar biasa. Setidaknya bagiku, dia luar biasa. Dia adalah seseorang yang menjunjung tinggi tanggung jawabnya dan mempertahankan individualitasnya bahkan dalam industri yang begitu glamor. Dia tidak mungkin menjadi pelacur yang terus disebut Lansi dan Paparazzi. Tang Ning menikmati berjalan di landasan karena dia percaya itu adalah takdirnya. Dia awalnya ingin menggunakan Cheng Tian sebagai platform untuk mencapai mimpinya, tapi yang dia dapatkan pada akhirnya hanyalah rasa sakit tak berujung yang disebabkan oleh Lansi. Menuju Lansi, aku benar-benar tidak punya kata-kata. Saya hanya punya satu hal yang ingin saya tanyakan kepada semua orang. Kenyataannya adalah, Cheng Tian lebih menyakiti Tang Ning daripada membantunya. Mulai sekarang, setiap kali sebuah artikel dirilis oleh Cheng Tian mengenai Tang Ning, saya ingin meminta bahwa Anda tidak mempercayainya, Anda tidak dapat mempercayainya. Akhirnya, Lansi Ho menghadap Tang Ning dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Tang Ning tertawa. Dia berkata sejak awal, dia hanya di sini hari ini untuk membantu seorang teman, saya harus kembali ke London, bisakah Anda mempercepat sedikit? Para wartawan tertawa ketika mereka menyadari sikap Tang Ning terhadap berbagai hal. Dia memang seseorang yang tidak suka menarik masalah. Dia jujur dan selalu menepati janjinya. Pada saat seperti ini, dia tidak berniat menyerang balik Lansi. Jelas untuk melihat bahwa toleransinya adalah sesuatu yang patut dikagumi. Bahkan dengan pertempuran yang sedang berlangsung, dia masih berhasil menjaga dirinya keluar dari situasi tersebut. Jelas, dia benar-benar ingin semua orang berpura-pura tidak ada di sana. Saat ini, prioritas utamanya adalah membantu An Zihau menemukan kembali dirinya. Adapun hutang Lan, si padanya, dia akan menanganinya nanti. An Zihau, kamu tidak bisa pergi, kamu akan melanggar kontrakmu. Jangan lupa, kamu harus memberi kompensasi tiga kali lipat jika kamu pergi sekarang. Sikap sombong Lansi membuatnya percaya bahwa nama An Zihau akan benar-benar ternoda setelah meninggalkan Cheng Tian, dan karena itu, mungkin, dia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi manajer lagi. Tapi, bukan berarti nyawa An Zihau hancur. An Zihau tidak mendapat kesempatan untuk mengatakan apa-apa sebelum beberapa pria berpakaian hitam memasuki aola utama Cheng Tian. Mereka adalah pria asing yang mengenakan pakaian bergaya. Dari kelihatannya, mereka juga pengawal. Setelah itu, seorang pria parubaya yang sedikit gemuk mendekati Lansi dengan empat pengawal dan tersenyum, sebenarnya Presiden Lan, saya benar-benar perlu berterima kasih. Sebagai murid saya yang paling cakep, saya sudah lama ingin mengirim si Hau untuk mengejar karir di AS. Dia memiliki bakat alami untuk film. Jadi, saya berencana mengirimnya ke AS untuk menjadi sutradara. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan di Hollywood. Untuk agensi modelmu, kamu bisa terus bersenang-senang dengannya sendiri. Jadi ini adalah keputusan dan rencana An Zihau. Tang Ning akhirnya menghela nafas lega. Eh, apa kalian mengenali pria ini? Salah satu reporter memiliki mata yang bagus dan segera mengenali pria parubaya di depan mereka sebelum memekik. Dia adalah sutradara terkenal, Su Huan Shen. Siapa sangka, An Zihau tidak hanya menjadi manajer yang hebat, dia bahkan memiliki bakat lain. Kalau begitu, bukankah Cheng Tian Entertainment mempermalukan diri mereka sendiri kali ini? Di sini, Lansi berpikir An Zihau akan mati kelaparan setelah meninggalkan Cheng Tian. Sementara itu, An Zihau sudah dibina oleh sutradara terkenal. Sama seperti itu, sungguh tamparan wajah yang luar biasa. Aku sangat berharap agensi yang lebih baik juga merebut Tang Ning. Hiburan Hai Rui. Mo Ting sedang duduk di kantornya menonton berita hiburan. Melihat Tang Ning bertindak sebagai penghalang manusia untuk seseorang, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Internet sudah gempar ketika para penggemar mulai meninggalkan komentar di klub penggemarnya. Menyuruhnya untuk segera mencari agensi lain, dia benar-benar tidak bisa terus bekerja dengan Cheng Tian. Namun, Tang Ning merasa, ini sebenarnya waktu terbaik bagi mereka untuk bekerja sama. Karena mulai sekarang, setiap langkah Lansi akan berada di bawah pengawasan publik dan dia tidak akan bisa menekannya lagi. Mo Ting mengerti apa yang dipikirkan Tang Ning. Tapi, itu tidak menghentikannya dari berharap untuk sesuatu yang lain. Meskipun Tang Ning tidak pergi dengan An Zihau saat ini, bukan berarti dia tidak punya rencana lain. Terutama ketika salah satu reporter mengatakan bahwa mereka ingin Tang Ning pergi ke agensi yang lebih baik. Mo Ting sudah merencanakan sesuatu. Tentu saja, Mo Ting tidak lupa berbahagia untuk An Zihau. Meskipun dia tidak bisa lagi menjadi manajer, Mo Ting percaya, An Zihau akan dapat memulai awal yang baru di kota baru. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Pada saat ini, misi penting untuk melihat kontrak Tang Ning sekali lagi dikembalikan ke tangannya. Tang Ning selalu khawatir dia akan lelah. Tapi mulai sekarang, ini akan menjadi norma. Ola Cheng Tian Entertainment benar-benar berantakan. Terutama saat Tang Ning dan An Zihau mulai pergi. Luo Hao menyaksikan keduanya menuju pintu keluar di depan para wartawan. Di matanya, Tang Ning dan An Zihau meninggalkan ruangan ini dengan menginjak-injak luka lansi. Mungkinkah mereka benar-benar pergi hanya karena mereka menginginkannya? Kapan segala sesuatunya semudah itu? Semua orang telah mengabaikan Direktur Seniman Yang berdiri di samping. Namun, dari semua orang di Cheng Tian, dia adalah orang yang paling ditakuti semua orang. Bab 197, Kamu memiliki budak istri di rumah. Tang Ning, meskipun aku tidak bisa lagi menjadi manajermu. Aku akan selamanya mengingat waktu yang aku habiskan bersamamu. Aku merasa sangat bahagia dan beruntung telah bertemu denganmu. Ketika akhirnya tiba waktunya bagi An Zihau untuk pergi, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Tang Ning menjabatnya. Tang Ning tertawa lembut saat dia meraih tangannya dan memiringkan kepalanya. Sejujurnya, Kamu benar-benar manajer yang luar biasa. Jika bukan karena rencana lansi, aku tidak berniat membiarkanmu pergi. An Zihau melepaskan tangan Tang Ning. Untuk sesaat, dia menolak untuk percaya apa yang telah terjadi. Aku juga pernah berpikir, aku akan bisa menemanimu sampai akhir. Bahkan jika tidak, setidaknya aku berharap bisa membantumu menjadi supermodel. Namun, tidak masalah. Bahkan jika saya tidak lagi dalam posisi ini, ada orang lain yang bersedia. Saya yakin Anda sangat sadar bahwa Anda memiliki seorang budak istri di rumah. Saya juga seorang budak suami. Oke. Tang Ning membantah. Aku akan terus memperhatikanmu. Jika kamu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk meneleponku. Jika suatu saat kamu memutuskan untuk tidak menjadi model lagi dan ingin menjadi seorang aktris, kamu bisa datang mencariku. Mungkin, memang akan ada hari seperti itu. Tang Ning merasa tidak ada yang mustahil. Yah, aku harus pergi sekarang. Tang Ning, aku tahu kamu tidak mengungkapkan pikiranmu hari ini karena kamu sedang menunggu lansi untuk berbalik dan memohon padamu. Kamu telah mengatakan sebelumnya, kamu akan membuatnya berlutut di hadapanmu. Namun, perhatikan Luo Hao. Dibandingkan dengan Yang Jing dan lansi, dia lebih baik dalam menyembunyikan niat sebenarnya. Tang Ning memberikan senyuman misterius. Dia bukan lansi, jadi dia sangat siap untuk semua kemungkinan dan tahu bagaimana berhati-hati. Seorang Zihau tidak perlu khawatir. Yang terpenting, Tang Ning masih meminta Mo Ting untuk mendukungnya. Cepat dan pergi, aku masih harus pulang dan menemani istri budaku. Bibir An Zihau melengkung ke atas saat dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Tang Ning. Akhirnya, Tang Ning dan Long Jie menyaksikan An Zihau memulai awal yang baru. Sebenarnya, An Zihau tahu, bahkan jika lansi tidak merusak segalanya, dia masih tidak akan memiliki kesempatan untuk menemani Tang Ning dalam perjalanannya menjadi seorang supermodel. Sudah ada seseorang yang jauh lebih bersedia melakukan itu. Dan seseorang yang hebat seperti Tang Ning, pantas mendapatkan yang terbaik. Ayo pergi Tang Ning, kita harus kembali ke bandara, Long Jie mengingatkan. Pekerjaannya di London belum selesai dan dia hanya punya cuti beberapa hari. Dia tidak bisa membiarkan para fotografer dan model lainnya terus menunggunya. Aku ingin pergi menemui Mo Ting. Apakah kamu merindukan dia? Long Jie mengedipkan mata. Tang Ning tidak menyangkalnya sama sekali saat dia menganggupkan kepalanya. Ayo pergi. Long Jie dengan riang setuju saat dia menyalakan mobil menuju Hai Rui Entertainment. Sepanjang jalan, setiap berita yang muncul di radio adalah tentang konferensi pers Ceng Tian hari itu. Diskusi tanpa henti berputar di sekitar Tang Ning, Lan Xi dan An Zihau dengan opini yang semuanya condong ke satu sisi. Lan Xi, berada dalam masalah besar kali ini. Konferensi pers hari ini membantu kami mendapatkan keadilan. Jika bukan karena hari ini, saya bertanya-tanya berapa banyak lagi penghinaan yang telah dilakukan Lan Xi kepada kami. Tang Ning memikirkan citra Lan Xi yang hancur saat mereka meninggalkan Ceng Tian hari ini dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi dingin. Orang seperti Lan Xi tidak akan pernah mengaku salah, dia hanya akan berpikir dia kehilangan waktu dan keberuntungan. Di mana Lan Xi sekarang? Haha, kamu pasti tidak mendengar. Setelah kami pergi, para reporter benar-benar mengelilinginya. Pada akhirnya, kecelakaan kecil terjadi, dia terkena salah satu kamera dan dikirim ke rumah sakit. Long Jie tertawa. Kalau begitu, apakah kamu masih kesal? Tang Ning tiba-tiba bertanya pada Long Jie. Pada awalnya, pertanyaan ini sepertinya datang entah dari mana, tapi... Setelah Hen Ning sejenak, Long Jie akhirnya menjawab. Dia mengerti Tang Ning membalas Lan Xi atas penghinaan yang dideritanya di Hai Yi Center. Aku sudah lama berhenti kesal. Kamu pikir aku ini siapa? Apa menurutmu orang yang tidak relevan seperti itu pantas membuatku kesal. Tang Ning mengangkat kepalanya untuk melihat Long Jie. Dia sadar bahwa Long Jie selalu optimis, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama Long Jie bisa melanjutkan, Tang Ning merasa lega. Pada saat itu, lutut Lu Che yang terluka muncul di benak Tang Ning, saat dia menyarankan kepada Long Jie, sebentar lagi, ketika kita melewati apotek, mampir dan beli obat untuk Lu Che. Demi mengambil paspormu, saya pikir dia mungkin telah mematahkan tempurung lututnya. Apa? Long Jie tiba-tiba khawatir saat dia menginjak rem secara naluriah. Tang Ning memelototinya sebelum dia dengan cepat mulai mengemudi lagi. Kalau begitu, aku akan mampir ke beberapa apotek terdekat. Tang Ning tetap diam saat dia menatap Long Jie yang mengatakan, aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Long Jie tersenyum canggung, menyadari reaksinya sedikit berlebihan. Suasana di dalam mobil awalnya santai dan santai, tetapi pada saat itu, suara seorang gadis bergema di radio, permisi tuan rumah, bisakah Anda membantu saya menghubungi Tang Ning? Saya perlu menemukannya. Saya memiliki sesuatu yang mendesak. Tidak hanya Tang Ning, tetapi pembawa acara juga berpikir, gadis ini pasti seorang penggemar. Jadi, mereka dengan cepat menghiburnya, maaf Nona, program kami tidak memiliki cara untuk menghubungi Tang Ning. Tapi ini mendesak. Nyawa dipertaruhkan, dia berjanji. Tuan rumah sangat bingung dan menganggap itu adalah penggemar gila. Jadi, dia memotong garis dan menghangatkan suasana kembali. Tentu saja, Tang Ning tidak mengambil hati kejadian ini. Lagi pula, dia punya banyak penggemar dengan banyak cerita untuk diceritakan, tidak selalu mudah untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Setelah naik mobil selama 40 menit, Tang Ning tiba di lantai bawah di Hai Rui. Long Jie mengikuti di belakang Tang Ning saat dia mencengkeram obat di tangannya dengan cemas. Di dalam lift, Luce menatap Tang Ning dengan penuh tanda tanya saat dia muncul dari jalan rahasia. Nyonya, mengapa Anda belum pergi? Bukankah penerbangan Anda pukul 16.30? Di mana Moting? Di ruang istirahat, Luce menyadari dia sedang memegang obat di tangannya dan dengan cepat berusaha menyembunyikannya. Tapi, Tang Ning sudah melihatnya. Apakah Moting tidak sehat? Alis Tang Ning segera mengerut saat ekspresi cemas muncul di wajahnya. Sebenarnya, tidak ada yang serius. Dia hanya mengalami migren kadang-kadang. Kenapa dia tidak pernah menyebutkannya di rumah? Dan kenapa aku tidak pernah melihatnya menderita migren? Itu pasti karena dia tidak ingin kamu tahu. Kamu tahu seperti apa dia? Dia tidak tahan untuk memberitahumu. Luce tersenyum sebelum menyerahkan nampan di tangannya ke Tang Ning. Ini? Aku akan meninggalkan ini untukmu. Pada saat ini, Tang Ning mengabaikan segalanya dan bergegas ke ruang istirahat. Adapun Long Jie dan Luce yang tertinggal, mereka hanya saling memandang dengan canggung sebelum Long Jie berpura-pura fokus pada pelangi di luar. Dia kemudian mendorong obat di tangannya ke arah Luce. Luce melihat bungkusan itu dengan bertanya, Ini. Apakah kamu tidak melukai lututmu? Luce membuka kemasannya dengan bingung dan menatap obat di dalamnya. Tidak hanya ada obat lukanya, tapi ada juga obat flu, demam, sakit kepala bahkan rematik. Aku tidak sengaja membeli terlalu banyak. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat Tang Ning. Tapi, siapa yang berterima kasih kepada seseorang dengan obat? Di dalam ruang istirahat, di atas tempat tidur hitam, terbaring sosok yang damai. Dia tidak lagi memiliki kehadiran seperti raja yang biasa. Dia hanyalah seorang pria yang mencengkeram kepalanya kesakitan. Ting, Tang Ning berlari ke sisinya. Bab 198, dikendalikan sepenuhnya oleh istrinya. Di bawah pencahayaan redup, Mo Ting mendengar suara yang familiar. Dia menahan rasa sakit yang berdenyut di kepalanya saat dia melunakkan ekspresinya dan menoleh untuk melihat Tang Ning, bukankah kamu seharusnya naik pesawat? Mo Ting tidak dapat mendengar perbedaan suaranya sendiri. Tetapi Tang Ning dapat mendeteksi sedikit perbedaan. Dia jelas berusaha menahan rasa sakitnya. Tang Ning merasa tenggorokannya terbakar dan takut jika dia mengatakan sesuatu dia akan mulai menangis. Jadi dia meletakkan obat di tangannya dan duduk di tepi ranjang sebelum dengan lembut membantu Mo Ting untuk duduk. Dia menariknya kepelukannya dan mengencangkan cengkeramannya di sekelilingnya. Minum obat dulu. Mo Ting linglung saat dia dipenuhi kecemasan. Dia merasakan air mata Tang Ning jatuh di bahunya, jadi dia dengan cepat mencoba untuk berbalik. Tetapi Tang Ning memerintahkan, makanlah obatmu. Mo Ting tidak membalas karena dia dengan patuh mengambil obat dan air dari tangan Tang Ning. Tang Ning memperhatikan saat dia menelan obat sebelum membungkus kepalanya dengan tangannya dan memijatnya dengan lembut. Dia kemudian dengan lembut menempatkan ciuman di kepalanya. Mo Ting menutup matanya. Pada saat seperti ini, dia tidak punya energi untuk menjelaskan dirinya sendiri. Setelah kira-kira setengah jam, obat akhirnya masuk dan pikiran Mo Ting menjadi jernih. Dia menarik diri dari pelukan Tang Ning dan berbalik menghadapnya. Mata Tang Ning masih berair saat dia menatap Mo Ting tanpa suara. Hanya sakit sekali-sekali, tidak terlalu serius. Saya melakukan pemeriksaan medis belum lama ini. Aku tidak peduli, Tang Ning menundukkan kepalanya saat air mata jatuh di tangan Mo Ting. Yang aku tahu adalah, melihatmu kesakitan membuatku cemas. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Tang Ning bukanlah seseorang yang sering menangis. Dia menghadapi sebagian besar kesulitan dengan tenang. Hanya ketika datang ke Mo Ting dia bereaksi sedemikian rupa. Mo Ting menariknya ke pelukannya dan memeluknya erat-erat sambil membelai punggungnya dengan nyaman. Melihatmu kesakitan membuatku kehilangan semua alasan. Mendengar kata-kata ini, Mo Ting tiba-tiba menyadari sesuatu. Sepertinya, menjaga dirinya tetap sehat juga merupakan cara merawat Tang Ning. Air mata Tang Ning tidak hanya jatuh di tangannya, itu seperti palu yang jatuh di hatinya. Mo Ting memeluk Tang Ning sambil menunggunya tenang. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbisik di telinganya. Nanti hari ini, aku akan memberitahu Luce untuk mengatur agar aku menjalani pemeriksaan lagi di rumah sakit. Tang Ning tetap diam sambil menggigit leher Mo Ting. Mo Ting sudah terbiasa dengan metodenya untuk mengeluarkan tenaga. Setiap kali dia membuat emosinya berfluktuasi, apakah itu kegembiraan atau kemarahan, dia akan menggunakan metode ini untuk menanggapinya. Tang Ning menggigit kulitnya yang tipis, tidak mau melepaskannya. Sementara itu, Mo Ting membiarkannya menggigit sekeras yang diinginkannya. Dia tersenyum sambil memeluknya lebih erat. Oke, setelah minum obat, aku merasa jauh lebih baik. Tang Ning akhirnya melepaskan Mo Ting. Hatinya sakit, Mo Ting menoleh untuk melihat jam alarm di meja samping tempat tidur saat dia menawarkan, Aku akan mengantarmu ke bandara sekarang, atau kamu tidak akan tepat waktu. Tang Ning tidak ingin bangun, tetapi Mo Ting menggendongnya. Setelah merapikan sedikit, dia membawanya keluar dari ruang istirahat. Di dalam kantor, Long Jie dan Luce masih saling memandang dengan canggung. Melihat Mo Ting membawa Tang Ning keluar, mereka segera berkumpul, ada apa? Apa yang terjadi? Bukankah bos besar tidak sehat? Kenapa Tang Ning akhirnya menjadi yang lembut? Aku akan membawa kalian ke bandara sekarang. Long Jie, jaga baik-baik Tang Ning. Long Jie tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya berdiri di tempat sambil memberikan persetujuan. Mereka segera masuk ke dalam mobil. Namun, Tang Ning tetap diam sepanjang jalan. Mo Ting tahu dia belum pulih dari emosi yang dia rasakan sebelumnya. Jadi, saat mobil berhenti di lampu merah, dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya dengan nyaman. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka sampai di bandara. Agar tidak diketahui oleh media, Mo Ting menghentikan mobilnya di tempat sepi dan memberi isyarat pada Long Jie untuk menghibur Tang Ning. Long Jie mengerti tatapan Big Boss saat dia keluar dari mobil dan menyeret Tang Ning keluar, kamu masih punya 2-3 hari kerja di London, kita tidak bisa menundanya lagi. Tang Ning tidak menanggapi, ekspresinya tetap kusam. Saat dia keluar dari mobil, dia tidak tahan melihat Mo Ting kalau-kalau dia merasa menyesal. Namun, setelah memasuki bandara, dia tiba-tiba bertanya pada Long Jie, Long Jie, aku masih mencemaskannya, apa yang harus aku lakukan? Long Jie tertegun sejenak sebelum tersenyum, Tang Ning, kamu seharusnya tahu lebih baik dariku. Ketika seseorang ragu-ragu dan mereka tidak memilih hasil yang tepat, mereka pasti akan merasa menyesal. Misalnya, ketika seseorang melihat cuaca berubah saat keluar rumah dan tidak bisa memutuskan apakah akan membawa payung. Jika mereka memutuskan untuk tidak membawa payung, pasti akan hujan. Atau saat ini, ketika kamu ingin kembali dan mengejar seseorang. Jika kamu tidak berbalik sekarang, kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk ada untuknya saat dia sangat membutuhkanmu. Setelah mendengar kata-kata Long Jie, Tang Ning melangkah keluar dari antrian tanpa ragu dan segera berlari kembali ke tempat Mo Ting menurunkannya. Beruntung, karena kemacetan, mobil Mo Ting belum juga meninggalkan bandara. Tang Ning dengan cepat berlari, membuka pintu mobil dan duduk kembali di kursi aslinya. Mo Ting tertegun dan terkejut, mengapa kamu kembali? Katakan pada Luce untuk mengatur pemeriksaanmu sekarang. Aku tidak akan pergi sampai aku melihat hasilnya, kata Tang Ning dengan serius. Ini mungkin masalah kecil bagimu. Tapi jika itu membuatku meninggalkan negara yang penuh dengan kekhawatiran. Apakah kau masih menganggapnya sebagai masalah kecil? Mo Ting menyapukan tangannya ke pipi Tang Ning dan menyerah untuk membalas. Dia sudah mengirimnya sejauh ini, namun dia masih bersikeras untuk kembali, bagaimana dia tega mengirimnya lagi. Jadi, dia segera memberitahu Luce untuk menghubungi rumah sakit dan pergi untuk pemeriksaan ditemani oleh Tang Ning. Akhirnya, dia menerima hasil pemeriksaannya, tidak ada yang luar biasa. Dia hanya menggunakan terlalu banyak energi untuk pekerjaannya, jadi otaknya secara alami ingin memberontak. Apakah kamu akhirnya merasa lega? Mo Ting bertanya sambil memegang bahu Tang Ning. Ini benar-benar hanya masalah kecil. Tang Ning merasa beban telah diangkat dari pundaknya. Tapi, saat dia mengingat ekspresi menyakitkan di wajah Mo Ting, dia memerintahkan, Datanglah ke London bersamaku. Mo Ting menghela nafas. Hatinya sakit dan dia merasa tak berdaya di sekitar Tang Ning. Oke, mendengar kata ini, Luce terkejut. Dia berpikir tentang bagaimana presidennya dengan keras kepala mengatasi semua situasi dan tidak pernah tergerak oleh siapapun. Namun, tampaknya, dia sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh istrinya. Ini bagus untuk dilihat, sangat bagus. Mungkin, satu-satunya orang di dunia yang mampu membuat Mo Ting patuh adalah Tang Ning. Pada akhirnya, Tang Ning ketinggalan pesawatnya. Mo Ting tidak punya pilihan selain mengatur penerbangan pribadi, dia tidak bisa membiarkannya menunda lebih jauh. Di dalam kabin pesawat mewah, Luce dan Long Jie duduk di satu sisi. Salah satunya melihat-lihat dokumen dan yang lainnya melihat-lihat video. Sementara itu, Mo Ting berbaring di pelukan Tang Ning. Ini adalah pertama kalinya Mo Ting tertidur di pelukan Tang Ning. Bab 199, hati-hati, aku mungkin tidak menginginkanmu lagi. Di dalam rumah sakit swasta yang damai, Lansi terbangun karena bau disinfektan yang tajam. Setelah membuka matanya, dia menatap kosong ke langit-langit. Luo Hao dijaga di samping tempat tidurnya. Setelah melihatnya bangun, dia segera bertanya, Apakah kamu sudah lebih baik? Apakah kamu masih merasa pusing? Bagaimana kabar Cheng Tian? Lansi bertanya dengan suara serak. Luo Hao berpikir sejenak sebelum menjawabnya dengan jujur, Ini sangat terpengaruh. Bahkan polisi telah diperingatkan, Tetapi saya sudah memberi tahu tim hukum untuk bekerja sama dengan mereka. Mengenai pembunuhan dan penculikan, Polisi tidak dapat menemukan bukti, Jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, banyak kolaborasi kami telah dibatalkan, Termasuk iklan dan dukungan. Selain Tang Ning, Bahkan Hua Yuan telah menerima sambutan dingin. Setelah mendengar kata-kata Luo Hao, Lansi berbalik dan memunggungi dia saat dia menutup matanya dan menangis, Cheng Tian hancur, hancur di tanganku. Luo Hao tidak tahu bagaimana menghibur Lansi. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk diam di sisinya saat dia menangis. Setelah beberapa waktu berlalu, Luo Hao akhirnya bertanya, Saat ini, ada wartawan di mana-mana. Para dokter bertanya apakah anda merasa lebih baik Dan apakah anda ingin pulang dan beristirahat. Saat ini, apakah ada perbedaan kemana aku pergi. Lansi bertanya balik, Luo Hao tidak tahan dengan sikap kalah Lansi, Jadi dia berdiri dan meraih bajunya. Bertahun-tahun ini, Kamu telah melalui begitu banyak hal. Tidak bisakah kamu menangani sedikit kemunduran. Cheng Tian Entertainment belum tutup, Masih banyak orang yang menunggumu untuk menyelesaikan masalah dengan sumber daya mereka. Apa ada gunanya kau bersembunyi seperti ini? Jangan lupa, kontrak Tang Ning masih dengan Cheng Tian. Popularitasnya, masih menjadi kejayaan Cheng Tian. Itu benar? Lansi tiba-tiba mencibir saat dia menarik diri dari cengkeraman Luo Hao dan duduk. Tang Ning masih di bawah kendali kita. Dia seharusnya tidak mempertimbangkan untuk pergi kemanapun. Aku akan mengikatnya dengan kontrak ini. Melihat Lansi memulihkan semangat juangnya, Luo Hao perlahan merasa lega. Dia meraih teleponnya dan melangkah keluar dari kamar rumah sakit untuk membalas panggilan ke asistennya. Ada apa? Direktur? Seorang gadis muda telah muncul di agensi dan bersikeras untuk menemui Tang Ning. Dia tanpa henti berteriak bahwa ada nyawa yang dipertaruhkan. Sepertinya dia bukan hanya seorang penggemar. Karena Tang Ning milik Cheng Tian, gadis muda itu langsung pergi ke Cheng Tian. Namun, dia tidak tahu, ini akan menyebabkan kehancuran Tang Ning. Apakah kamu bertanya padanya apa? Dia tidak mau memberi tahu kami, jawab asistennya. Tapi, dari kelihatannya, ini sangat mendesak. Dia menolak meninggalkan lobi. Biarkan aku yang menanganinya saat aku. Kembali, Luo Hao menutup telepon sebelum kembali ke kamar. Lansi sudah berganti pakaian. Aku akan kembali ke agensi. Luo Hao mengangguk sambil mengambil barang-barangnya sebelum kembali ke Cheng Tian di bawah perlindungan keamanan. Saat mereka memasuki lobi, asisten Luo Hao berdiri di pintu masuk. Begitu dia melihat Luo Hao, dia segera mendekat dan menunjuk ke gadis yang mondar-mandir. Itu dia. Luo Hao mengangguk. Setelah mengantar Lansi ke kantornya, dia kembali menghadap gadis itu dan bertanya, Nona. Mendengar pertanyaan Luo Hao, gadis berambut panjang itu segera berdiri dan menjawab, Aku mencarinya untuk menyelamatkan hidup. Menyelamatkan hidup. Bisakah Anda memberi saya detail kontaknya? Dia bertanya dengan tulus. Saya harap Anda dapat membantu saya. Luo Hao tetap diam selama beberapa detik sebelum menjawab, Maaf, saya direktur agensi ini dan Tang Ning adalah model agensi ini. Demi keselamatan Tang Ning, saya tidak dapat mengungkapkan informasi pribadinya. Namun, kamu bisa memberitahuku segalanya dan aku akan menyampaikan pesan itu ke Tang Ning. Mengenai apakah dia akan menghubungimu, itu adalah keputusannya. Gadis itu sedikit tertekan, tapi dia mengerti kesulitan Luo Hao. Jadi, dia memberitahunya segalanya, Tang Ning berjanji untuk menyelamatkan seseorang, tapi aku tidak bisa memberitahumu siapa itu. Orang ini sedang dalam keadaan kritis, itulah mengapa aku datang ke Cheng Tian. Aku sudah mencoba menghubunginya melalui radio dan berbagai cara lainnya, tapi, dot dia terlalu terkenal akhir-akhir ini. Melihatnya bukanlah tugas yang mudah untuk dicapai. Aku harap kamu bisa memberitahunya, tidak peduli apa yang telah dilakukan keluarga Han padanya, orang ini tidak bersalah. Karena dia telah berjanji untuk menyelamatkannya, dia tidak boleh mengingkari kata-katanya. Penyakit apa yang sedang kita bicarakan? Mengapa rumah sakit tidak membantu? Jika rumah sakit bisa membantu, aku tidak akan mencari Tang Ning. Setelah berbicara, gadis itu menuliskan detail kontaknya dan menyerahkannya kepada Luo Hao sebelum membungko padanya. Dia kemudian meninggalkan lobi. Luo Hao melihat nomor telepon di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia meremas catatan itu dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Keluarga Han. Setelah kembali ke kantornya, Luo Hao segera menginstruksikan asistennya untuk menyelidiki Han Yu Fan. Ternyata, Han Yu Fan masih memiliki seorang adik perempuan. Yang paling penting, dia menderita penyakit serius. Setelah melihat informasi dari asistennya, Luo Hao bersandar di kursinya. Kadang-kadang, seseorang dapat menemukan, dengan keberuntungan belaka, apa yang telah dicari jauh dan luas. Tang Ning. Kali ini, mari kita lihat siapa yang lebih sabar dan menjadi pemenang akhir. Tentu saja, tidak mungkin dia menyampaikan permohonan gadis ini kepada Tang Ning. London. Tang Ning sedang memotret beberapa foto fashion jalanan. Sebagai model yang muncul di final JK, popularitasnya meroket dalam industri dalam waktu singkat dan dia menerima sumber daya yang tak terbayangkan. Mo Ting duduk di pinggir jalan mengenakan jas hujan. Dia sangat santai dan santai. Dia hanya mengikuti tim fotografi dan diam-diam mengawasi istrinya. Setelah menyelesaikan syutingnya, Tang Ning menoleh untuk mencari Mo Ting. Tapi, dia telah menghilang. Tang Ning mengambil teleponnya dari Long Jie dan mengirim pesan ke Mo Ting, kemana kamu pergi. Apakah saya tidak diizinkan pergi ke kamar mandi? Mo Ting tertawa terbahak-bahak. Tang Ning dalam suasana hati yang baik saat dia menggoda. Jangan berlari sembarangan. Hati-hati, aku mungkin tidak menginginkanmu lagi, dot dan pulang sendiri. Mo Ting santai, tapi Lu Che sangat sibuk. Mereka berdua berada di London, tapi, saat Mo Ting berjalan-jalan dengan santai, Lu Che ada di Hotel menghadiri konferensi video atas namanya dan mencatat informasi penting. Jika nyonya terus seperti ini, aku juga akan mengalami migren. Adapun reporter dari Hua Rong, dia kehilangan jejak Tang Ning selama beberapa hari terakhir. Setelah penyelidikan yang cermat, dia akhirnya mengetahui jadwal terbaru Tang Ning dan bergegas ke lokasi syuting Tang Ning. Menurut jadwal rahasia Tang Ning, dia tidak mungkin hanya bekerja. Selain itu, dengan kemelekatannya yang gigih, Tang Ning masih berhasil melepaskannya dan kembali ke Beijing. Dot ini membuktikan betapa berhati-hatinya dia. Tang Ning yang lebih hati-hati, semakin penasaran dia terhadapnya. Dia menolak untuk percaya bahwa Tang Ning selamanya akan tetap waspada. Adapun pria, yang mengantarnya ke bandara di AS, dia yakin dia akan muncul lagi. Bab 200, saya akan mengurus apa yang terjadi di luar rumah kita, sementara Anda mengurus bagian. Dalam untuk mengetahui tentang kondisi persis Han Sin Air, Luo Hao menginstruksikan seseorang untuk mengambil catatan yang dia ambil dari tempat sampah. Dia kemudian diam-diam menemukan alamat gadis itu. Gadis itu tidak menyangka Luo Hao akan muncul di rumahnya. Dengan asumsi dia mendapat pesan dari Tang Ning, dia dengan cepat membiarkan Luo Hao masuk ke rumah dengan riang. Apakah kamu datang hari ini untuk memberitahuku bahwa Sin Air akan diselamatkan? Luo Hao melihat ekspresi naif di wajah gadis itu dan dengan lembut melengkungkan bibirnya ke atas, bisakah kamu memberitahuku kondisi Han Sin Air saat ini? Gadis itu berpikir sejenak sebelum duduk di sofa di samping Luo Hao. Dia dengan ragu-ragu mulai menjelaskan, saya bertemu Sin Air di sekolah menengah dan kami kemudian pergi belajar ke luar negeri bersama. Sayangnya, ginjal Sin Air tidak sehat dan kami tidak beruntung mencari donor yang cocok. Akhirnya, penyakit Sin Air memburuk, jadi kami memutuskan untuk kembali ke China. Pada saat itu, Han Yu Fan membawa Tang Ning untuk melakukan tes kecocokan. Setelah semua tes kecocokan yang gagal di masa lalu, Tang Ning adalah satu-satunya yang benar-benar cocok. Petik 2, gadis itu menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah itu, kami mengetahui tentang insiden dengan Tianyi. Sin Air tahu kakaknya salah, jadi dia tidak mengungkit janji Tang Ning lagi, dia tahu keluarga Han berutang terlalu banyak pada Tang Ning. Petik 2, karena itu, Sin Air bertengkar hebat dengan keluarga Han. Saat ini, dia sendirian di rumah sakit. Sebenarnya, aku sudah lama ingin mencari Tang Ning. Tapi, Sin Air terus menghentikanku. Namun, kondisi Sin Air terus memburuk. Aku sangat khawatir dia tidak akan bisa melakukannya. Jadi, aku tidak punya pilihan selain mencari Tang Ning. Tang Ning milik agensimu, kan? Itu sebabnya aku datang untuk mencarimu. Gadis itu adalah orang luar industri dan tidak tahu betapa gelap dan kotornya itu. Dia hanya mengetahui bahwa Tang Ning adalah milik Cheng Tian, tetapi dia tidak tahu seberapa buruk hubungan Tang Ning dengan Cheng Tian. Aku sudah mentolerir cukup lama. Sejak Tang Ning membuat janji, dia harus menindaklanjuti. Bahkan dokter mengatakan bahwa orang normal dapat melanjutkan fungsi tubuh normal dengan satu ginjal. Setelah mendengar penjelasan gadis itu, Luo Hao menimbang situasi di benaknya sebelum bertanya, apakah dia dalam kondisi serius? Ginjalnya gagal dan cuci darah belum cukup untuk meringankan rasa sakitnya, jawab gadis itu dengan suara tercekat. Luo Hao mengangguk, aku sudah menghubungi Tang Ning. Tapi, sepertinya dia tidak mengingat masalah ini dan belum memberiku jawaban yang tepat. Plus, dia saat ini berada di London dan aku tidak punya cara untuk berbicara dengannya secara langsung. Wajah gadis itu menjadi pucat saat dia menggigit bibirnya. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya, tidak peduli apa, terima kasih. Sama-sama, setelah berbicara, Luo Hao berdiri. Saat dia pergi, dia mendengar gadis itu menggumamkan beberapa kata di belakangnya, orang-orang dari industri hiburan benar-benar tidak bisa dipercaya dan Tang Ning juga demikian. Aku merasa tidak enak karena Siner benar-benar mengkhawatirkannya. Namun, dia tidak tahu, Luo Hao tidak pernah menghubungi Tang Ning. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Menyimpan rahasia dan dengan sengaja memprovokasi kedua belah pihak, ini adalah metode yang biasa dia lakukan dalam menangani berbagai hal. Tidak masalah baginya, bahkan jika ada kehidupan yang terlibat. Saat itu malam hari di London, Tang Ning sedang menyiapkan makan malam untuk moting di rumah mereka. Untuk mengurangi kelelahan moting, dia membatasi moting hanya dua jam kerja per hari. Sisa waktunya dihabiskan untuk menemaninya bekerja dan menghilangkan stres. Moting bersandar di pintu dapur dengan tangan bersilang saat dia melihat Tang Ning sibuk memasak. Bibirnya tanpa sadar menunjukkan senyuman. Jadi, begini rasanya dikendalikan oleh seseorang. Ternyata, Tang Ning memiliki sisi yang begitu kuat baginya. Tentu saja, moting selalu melarang Tang Ning memasuki dapur dan terutama takut dengan pisau yang dipegangnya. Jadi, semua yang mereka beli sudah disiapkan sebelumnya. Setelah dengan cepat menyatukan bahan-bahan, makan malam sudah siap. Setelah makan malam, pasangan itu duduk di sofa bersandar satu sama lain sambil menonton film. Sebelumnya, Tang Ning selalu menjadi orang yang berbaring di pelukan moting. Tapi sekarang, moting yang berbaring di pahannya saat dia menggunakannya sebagai bantal. Setelah merasa lelah, mereka menuju tempat tidur dan berbaring saling berhadapan. Tang Ning mengulurkan tangannya untuk membelai wajah moting saat dia berbicara dengan suara lembut. Apakah kamu tahu kamu benar-benar membuatku takut? Uhuh, moting dengan lembut menganggupkan kepalanya. Gadis konyol ini, dia tidak hanya takut, dia takut sampai menangis. Apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Maukah kamu bersembunyi di ruang istirahat sendirian dan menahan rasa sakit? Moting menatap mata Tang Ning saat dia akhirnya melingkarkan lengannya di lehernya dan menariknya ke dalam pelukannya, meletakkan kepalanya di atas dadanya, aku sangat senang memilikimu. Apa lagi yang bisa dia harapkan dalam hidup ini? Dia sudah memiliki seseorang yang terus-menerus memilikinya di dalam hatinya. Tang Ning berbaring di atas tubuh moting dan membenamkan wajahnya ke dadanya saat dia mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggangnya. Ting, jangan sakit. Uhuh, saat ini, moting seperti seorang raja yang telah dijinakkan. Bagi dunia luar, dia galak dan kuat, tetapi di depan Tang Ning dia diizinkan untuk menunjukkan kelemahannya dan menjadi orang yang berharga dan dicintai. Ternyata, hubungan antara laki-laki dan perempuan bisa juga seperti ini. Apakah mereka yang mencintai atau dicintai, mereka sama-sama bahagia. Setelah pekerjaanku selesai besok, kita akan kembali ke Beijing. Setelah mendengar kata-kata Tang Ning, moting menggelengkan kepalanya. Dalam hal gaya hidup kita, saya dapat mendengarkan Anda, tetapi dalam hal pekerjaan, Anda harus mendengarkan saya. Setelah pekerjaan JK, saya telah mengirimkan penawaran besar ke email Anda. Anda saat ini dalam masa kemajuan, jika Anda melewatkan kesempatan ini atau menolaknya, maka pekerjaan Anda dengan JK semuanya akan sia-sia. Aku hanya mengalami migren. Ini bukan seperti rasa sakit yang tak ada habisnya. Tang Ning tetap diam saat dia menimbang kontra dan pro. Dia tahu seperti halnya moting, jika dia melewatkan tawaran internasional ini, maka dia tidak akan tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum kesempatan seperti ini datang. Lagi, kalau begitu, kamu harus istirahat selama dua hari lagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika datang ke gaya hidup kita, saya akan mendengarkan Anda. Moting tidak membalas sambil berbisik di samping telinga Tang Ning. Saya akan mengurus apa yang terjadi di luar rumah kami, sementara Anda mengurus dari dalam. Tang Ning tersenyum saat dia menemukan tempat yang nyaman di pelukan moting dan tertidur. Setelah seharian bekerja, dia terlalu lelah. Kali ini, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi supermodel internasional. Dia benar-benar berharap semuanya akan berjalan lancar. Namun, Luo Hao telah menanam bom waktu. Dibandingkan dengan suasana hangat dan nyaman di kamar tidur, suasana di ruang belajar antara Lu Che dan Long Jie cukup menyedihkan. Salah satu dari mereka harus berurusan dengan masalah di Hairui, sementara yang lain harus memeriksa kontrak Tang Ning. Tapi, saat Lu Che sedang bekerja keras, Long Jie tidak bisa menahan senyum saat dia mengintipnya dari belakang. Terima kasih telah menonton!